Ini metodenya meruqyah dengan taubat tanpa kesurupan. Tanpa kesurupan? Tanpa kesurupan. Iya, karena ruqyah itu bisa tanpa kesurupan, Aki. Banyak orang yang takut di ruqyah karena dia pikir... Harus kesurupan. Harus kesurupan dan bakal kesurupan. Ya, caranya sederhana. Mungkin matanya yang lihat sini dulu. Pertama, taubati semua maksiatnya. Yang kedua, lakukan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang paling mudah dan paling dihayati dari hatinya. Ketiga, Ya Allah bawa keluar. Seandainya ada jin di hati saya. Kemudian didorong ke arah mulut dan diuntahkan. Mungkin sepakat ya. Kita baca aliflas. KulHuAllahuAhAd AllahuShamad LamYalid WalamYulad WalamYakullahu Kufuan Ahad Ilmu kebal yang digunakan oleh manusia Semata-mata untuk menyombongkan diri dan memamerkan kehebatan diri Sudah tentu dibenci oleh Allah SWT Terlebih lagi dengan menggunakan bantuan setan dan jin Sebagai sarana dan syaratnya Menjadikan manusia lebih mempercayai makhluk Allah Dan membuatnya menjadi syirik Padahal jelas Allah membenci perbuatan tersebut Allah SWT berfirman Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka Siapakah yang menciptakan langit dan bumi Misjaya mereka akan menjawab Allah Katakanlah kalau begitu tahukah kamu Tentang apa yang kamu sembah tentang selain Allah Jika Allah tidak mendatangkan bencana kepadaku Apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu Atau jika Allah akan mendatangkan rahmat kepadaku Apakah mereka dapat mencegah rahmatnya Cukuplah Allah bagiku Kepadanya lah orang-orang bertawakal berserah diri Al-Quran Surah Az-Zumar Ayat 38 Allah tidak pernah memberikan ilmu kebal Kepada para nabi Sejak nabi Adam hingga nabi Muhammad SAW Para nabi sendiri tidak pernah belajar ilmu kebal Atau mengajarkan ilmu kebal Atau sejenisnya kepada para umatnya Kali ini tim rukiah berkesempatan untuk bersilatur rahmi Dengan seorang rukiah asal Lumajang, Jawa Tengah Yaitu Ustaz Nazif Kedatangan Ustaz Nazif ke ibu kota Ingin berbagi ilmu rukiah Agar dapat banyak masyarakat Yang mampu melakukan rukiah secara mandiri Rukiah selain bertujuan meminta kesembuhan kepada Allah SWT Atas penyakit fisik maupun penyakit akibat gangguan jin Para praktisi rukiah juga memiliki misi Yakni memerangi segala bentuk kesyirikan yang masih terjadi di masyarakat Jakarta sebagai kota metropolitan Dengan segala hingar-bingar dunia Menjadi daya tarik setan jin dan setan manusia Melancarkan berbagai macam tipu dayanya Tak terkecuali ilmu kebal Ilmu kebal biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mempertahankan diri Dari gangguan orang yang akan berbuat jahat Seperti begal motor dan mobil di jalan Atau jamret pejalan kaki di malam hari Namun sayang dibalik ilmu tersebut terdapat tipu daya syaitan Selain berupa jimat Jin pun dapat langsung masuk bahkan menghuni diri manusia Selama mengamalkan ilmu kebal Kehadiran jin pengganggu bukan hanya kepada si pemilik ilmu Tapi juga pada keluarga dan kerabat mereka Padahal Allah telah memperingati kita Untuk tidak melakukan selain apa yang diperintahkannya Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya Al-Quran Surah Al-A'raf Ayat 3 Saat melakukan rukyah masal yang dipimpin oleh Ustaz Nazif Tiba-tiba ada salah seorang peserta bereaksi Dengan melakukan gerakan silat tanpa ia sadari Berdasarkan kesaksian Indra Ia sempat mengamalkan ilmu kebal Dengan syarat dan cara yang salah dan menyesatkan Saya memang gemar ya Maksudnya gemar menyukai kayak ilmu bila diri Ya kan Ya semacam kayak silat gitu kan Terus kebetulan saya juga sering Apa namanya Sering datang ke orang-orang pintar ya Orang pintar itu saya dikasih isim Isim gitu Terus dikasih air minum gitu Saya mungkin ya itu untuk kebal Hal-hal kayak gitu lah Semenjak saat itu Indra memiliki kekuatan kebal Dan ilmu bila diri Layaknya pendekar silat yang sulit dikalahkan Ya untuk mencari ini aja sih Maksudnya biar gagah ya Biar gagah kan masih muda kan Biar orang takut gitu lah sama saya Gitu aja sih semua Diakui Indra dirinya mendapatkan ilmu kebal Setelah melakukan prosesi yang diajarkan gurunya Yaitu dengan cara mandi dengan menggunakan jimat Sesaat setelah itu Tubuhnya mulai bereaksi secara tiba-tiba Dan saat itu pula Masuklah jim ke dalam tubuhnya Indra pun merasakan kehadiran jin dalam dirinya Bukanlah membawa kebaikan dan dekat dengan Allah Tapi justru membuat dirinya semakin jauh dari Allah Assawajallah Susah konsentrasi Terus juga kalau mau apa Kayak ada bisikan gitu Kayak misalnya ini Udah jangan ini jangan ini gitu Jadi arahnya akan negatif di larinya gitu Awalnya Indra tidak menyadari Bahwa ada jin yang bersemayam dalam dirinya Hingga suatu ketika Satya menemani saudaranya untuk grupnya Dirinya ikut bereaksi Di keluarga saya Kayaknya sih ada yang Ada yang terkena apa Santet ya Kayak gitu ya Nah saya itu pengen belajar gitu Oh ini gimana untuk kejaran ini Terus Tingkat pertama kaluringan pertama Saya kaget gitu loh Kok Saya bereaksi gitu kan Nah bereaksi itu Jadi tadi Ada apa Yang Jin muslim Satu lagi Terus satu lagi Yang jin yang tadi Apa yang Yang tadi keluar itu yang Kayak apa Yang kayak silat itu Indra berharap Agar jin yang menempati dirinya Hilang Agar ia bisa menjalankan kehidupannya Dengan baik Bersama keluarga Saya sih pengennya Ya saya terbebas ya Dari ini Karena ini sangat Menganggu sekali Terutama Anak istri Kasian Karena kan Kalau misalnya Di dalam badan kita Ada jin gitu Kan Bawanya emosi Lebih itu Saya sih pengen sih gitu Karena Anak saya gitu ya Kalau misalnya Gak saya marah gitu Takut sekali Saya sangka itu hanya Hanya apa namanya Ketakutan Orang Iya ketakutan Orang Ternyata benar gitu loh Oh ternyata benar Dari niat yang kuat Untuk membuang ilmu Dan jin dalam tubuhnya Indra kembali Mengikuti pelatihan Rukyah Di salah satu masjid Di daerah Senen Jakarta Pusat Sebelumnya Indra sudah pernah Beberapa kali Di Rukyah Gangguan yang dialami pun Sempat berkurang Namun Belum sembuh Total Pada Rukyah kali ini Indra pun bereaksi Saat ayat-ayat Al-Quran Baru dibacakan Ia langsung Menahan diri Agar sang jin Tidak memasang Kuda-kuda Seperti pesilat Yang siap Menghantam Lawannya Saat diminta oleh Seorang Rukyah Untuk menuliskan Segala amalan sesat Yang pernah Ia jalani Lagi-lagi Sang jin melawan Membuat Indra tak kuasa Menulis Tujuannya apa itu? Suksesan 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 Sadar dulu Sadar dulu Sadar dulu Sadar dulu Nulis lengkap Setelah menuliskan Segala amalannya Indra dibantu oleh Seorang Rukyah Yaitu Ibnu Al-Wang Dengan cara Memberikan minuman Yang sudah dibacakan Ayat suci Al-Quran Setelah Meminum minuman Tersebut Jin dalam tubuh Indra berontak Dan melakukan Perlawanan Indra tak kuasa Melawan Jin yang berada Di dalam dirinya Berhasil menguasai Tubuh Indra Akhirnya Indra pun Bilang berkata Ya Allah Musnahkan kekuatannya Sambil disontoh Si pasien itu Dia seperti menyerang kita Tapi Kembalikan kekuatannya Untuk menyerang dia sendiri Terima kasih telah menyerang dia Terima kasih telah menyerang dia Dengan izin Dengan izin Allah Melalui doa yang dibacakan oleh Per Rukyah Dan teknik Rukyah Yang tepat Tubuh Indra pun Berangsur-angsur Puli Dan ia mulai Merasa tenang Ilmu kebal yang dimiliki oleh Indra Merupakan perwujudan jin yang masuk dan menguasai tubuh Indra Bahkan bila ada anggota keluarga yang terdeteksi terkena gangguan jin Bisa membentengi rumah dengan air Rukyah Air yang dibacakan doa Merupakan wasilah untuk meraih kesembuhan Sebagai mana yang dicontohkan oleh Rasulullah Dengan menggunakan air zamzam yang penuh berkah Para ulama membolehkan menggunakan air minum biasa Yang dibacakan doa Dengan tetap bertawakal dan mengharap pertolongan Allah Air yang sudah dibacakan doa ini Bukan hanya bisa untuk diminum Air Rukyah juga efektif untuk merukyah rumah Digunakan untuk membentengi rumah Sekaligus mengusir dari gangguan jin dan sihir Air yang digunakan hanya air bersih Tidak perlu dimasak Lalu dibacakan doa Dengan niat untuk membentengi rumah Seperti yang akan dicontohkan Ustaz Adam berikut ini Kali ini kita akan mencoba mendapatkan dua manfaat Membaca surat Al-Baqarah Untuk mengusir seluruh setan-setan yang ada di rumah ini Dan juga mengambil manfaat dari baca tersebut Mengambil berkah Dengan membacanya dengan meniupkannya ke air Yang tentunya ini bisa digunakan untuk mandi Bagi orang-orang yang terkena gangguan sihir berat Atau kalau lo bisa juga dimasukkan ke dalam semprotan Untuk merukyah rumah juga bisa Ya jadi pertama Sediakan air Satu ember atau satu gentong besar Kemudian bacakan surat Al-Baqarah Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Aliflamim Setelah dibacakan Air ini bisa digunakan untuk merukyah Apapun Merukyah jimat-jimat disemprot bisa Merukyah rumah juga bisa Kita bisa masukkan air ini Kedalam semprotan seperti ini Air ini sudah dirukyah Dan siap dimanfaatkan untuk merukyah Apapun yang ingin kita rukyah insya Allah Saya akan ajak Anda untuk merukyah rumah Ikut saya Setelah kita masukkan airnya ke dalam semprotan Ini sudah bisa digunakan untuk merukyah rumah Tinggal disemprotkan Sambil membaca Misalnya surat Al-Ikhlas Dengan niat mengusir gangguan-gangguan sihir Gangguan-gangguan jin yang ada di rumah ini Ya A'udzubillahiminasyatonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Tinggal diulang di seluruh area rumah Di dalam, di luar, di pekarangan Di bagian manapun yang kita curigai ada gangguan Lakukan ini setiap hari Artinya semprotnya setiap hari Kurang lebih sampai dua minggu Jangan takut dan jangan khawatir Misalnya banyak Ada bangke belatung Lalat Atau bahkan ada Kalajengking keluar dari toilet Atau kaki seribu Kelabang Bahkan ular Ya waspada Tetap waspada Namun jangan takut Usir Kalau bisa jangan dibunuh Diusir dulu Lakukan rukyah rumah Selama dua minggu Semoga Allah menjaga kita Keluarga kita Dan rumah kita Dari semua gangguan sihir Gangguan jin Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh